Intro Abiku ini ada pertanyaan dari Wildan, Wildan Lukman Assalamualaikum Mbak Nana dan Abi Quresh Ijin bertanya ke Abi, Rasulullah tidak pernah berinteraksi secara langsung dengan ayahandanya Jadi bagaimana sunnah atau teladan Nabi terhadap seorang ayah atau bapak yang benar-benar dicontohkan oleh Rasul? Banyak sekali, jadi memang Nabi tidak berinteraksi dengan ayah beliau Tetapi dari tuntunan-tuntunan Al-Quran Kita akan menemukan sekian banyak tuntunan bagaimana berinteraksi dengan orang tua walaupun non-muslim Itu ada di Quran Temani orang tuamu dengan baik Selama kehidupan dunia ini Selama dia tidak memaksa kamu untuk memeluk kemusyrikan Itu yang Nabi praktekkan dan itu yang Nabi ajarkan Ada seorang anak, kita lihat ini orang tua Ada seorang anak mengadu pada Rasul Orang tua saya selalu minta duit Jadi dia katakan panggil ayahmu kemari Biar saya mau tanya dia Sebelum orang itu sampai Malaika Jibril turun Wahai Nabi, sebelum kamu tanya dia Sebelum kamu minta penjelasan dari dia Tanya dia Apa yang terbetik dalam hatimu sewaktu engkau berjalan memenuhi panggilanku Dia bilang tidak ada Wahai Nabi Dia bilang ada Sampaikan itu Orang itu berkata Dari saat ke saat Kami selalu mendapatkan bukti bahwa memang engkau adalah utusan Allah Benar Ada terbetik di dalam hatiku Tetapi aku tidak ingin orang tahu Apa itu? Aku mengeluh Anakku ini Tidak memperlakukan aku dengan baik Padahal Aku tidak minta kecuali diperlakukan Sebaik perlakuan orang terhadap tetangganya Aku tidak minta apa-apa Jadi bagaimana? Dia ceritakan apa yang diundak-undaknya Nabi terus panggil anak-anak Hei Engkau dan hartamu milik ayahmu Engkau dan hartamu milik ayahmu Ayahmu minta Dia bilang dia sakit waktu kecil Saya yang lebih sakit dari dia Dia tidak tidur Saya berupaya untuk menidurkan dia Keluhan-keluhan ayahnya Yang dia tidak ingin orang tahu itu Allah tahu Maka Nabi disuruh Beritahu Ungkapkan itu Jadi Nabi memberi tuntunan Menyangkut penghormatan Kepada Ibu bapak itu Melalui tuntunan Al-Quran Atau melalui wahyu Tuhan Yang disampaikan pada Nabi Karena itu Misalnya Ada anak Mau pergi berjuang dengan Nabi Jika tidak Kamu Dengan orang tuamu Iya kan? Jadi Itu Ini nyambung ke pertanyaannya Ilham Kalau meneladani Nabi Sebagai orang tua Ayah bagi anak-anaknya Adakah Ayah terhadap Anaknya Tidak baca Quran Di Quran Ada diajarkan Bagaimana Nabi Ibrahim Bersikap pada orang tuanya Pembuat berhala Nabi Ibrahim Kita baca itu Ayat sangat indah Beliau berkata Ayahku Apakah engkau menyembah sesuatu Yang tidak wajar untuk disembah Ayahnya marah Diam kamu Anaknya berkata Wahai ayahku Aku mendapat informasi Yang tidak engkau dapatkan Sambil dia memanggil ayahnya Dengan ya abadi Wahai ayahku tercinta Coba lihat Dia tidak ngaku pinter Dia mengaku Saya mendapatkan informasi Ini bukan dari saya Ayahnya marah Jangan Dampakkan wajahmu Pada sepadaku Nabi Ibrahim berkata Saya akan pergi Sambil mendoakan kamu Jadi Walaupun ayah Sudah salah Sudah ini Penghormatan Staf Harus diberikan padanya Itu sebabnya Apa namanya Istri Nabi Itu Ada ibunya yang musyrik Datang Mau duduk di kasurnya Nabi Dia usir Eh pergi Kata Nabi Jangan Biarkan dia duduk Walaupun dia musyik Ya kan Jadi Penghormatan pada orang tua itu Mutlak adanya Dan anak Boleh Menegur Dalam duatan Tepati orang tuanya Tetapi dengan teguran Yang sangat halus Tepati orang tuanya Tepati orang tuanya Untuk Sampilai